Farhad Abbas Sob nantangin Densu. Begini respon Densu. Bagaimana mengajar gua, katanya mau hajar gua loh, eh Farhad Abbas, lu mau hajar gua, lu kestau lokasi lu dimana, sekarang gua samperin lu hajar gua disitu gua mau liat, ya. Ya, aku bisa ngapain sama Ustaz, saya datang mau dihajar, jadi kalau tidak jadi dihajar ya, saya kan bukan namanya, orang-orang bicara tidak mungkin tidak mau ngomongannya, saya tidak akan bentuk, saya tidak mungkin. Jangan, Mas. Ini saksi kamera saya tidak tutup, kawan. Ya, nggak bisa juga. Bisa, Pak. Saya pulang, saya ingin, mohon maaf ya, gua malam. Masa kematannya, Pak Deni, ini, kita bisa lakukan gitu. Ya, bisa lupa, kan. Baik, baik, baik. Saya, penghari ini, saya sudah angkat, kita ada macam. Oke. Ya, terima kasih, datang tujuan. Tersebut beruang, Farhad Abbas bersama Deni Sumargo sebetulnya telah selesai, teman-teman. Dikarenakan mereka berdua telah salaman satu sama lain, dimana ketika Deni Sumargo datang ke tempat kediaman dari Farhad Abbas, Deni bersama Farhad melakukan salaman, dan Deni mengatakan ia tidak mempermasalkan lagi masalah ini. Seharusnya masalah ini, ataupun persedaruan antara Farhad bersama Deni Sumargo telah usai, teman-teman, seharusnya demikian. Tetapi, entah kenapa, sehari kemudian dan beberapa hari setelah itu, Farhad Abbas mulai muncul lagi di berbagai macam wartawan negara Indonesia. Dan Farhad mengatakan bahwa apa yang terjadi, ia masih tidak terima dengan apa yang pernah dilakukan oleh Deni Sumargo kepada Farhad Abbas. Dengan kata lain, perseteruan antara Deni bersama Farhad Abbas, dari waktu demi waktu, semakin memanas. Hal itu terbukti di dalam postingan Instagram story dari Farhad, dari waktu demi waktu, Farhad selalu memberikan komentar negatif yang memancing emosi, dan itu ditujukan kepada Deni Sumargo. Dan anehnya, Farhad mengatakan, gue ngalah sesaat, dan gue pakai hukum dan proses memakai hukum. Dengan kata lain, Farhad Abbas berencana untuk mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Deni Sumargo melalui hukum, ya teman-teman. Sedangkan, Deni Sumargo sudah menganggap masalah ini sudah selesai, karena Deni Sumargo sudah menemui secara langsung di hadapan Farhad Abbas, ya teman-teman. Tapi, sepertinya aksi damai yang pernah dilakukan oleh Deni Sumargo tidak diterima, dengan baik oleh Farhad Abbas dan Farhad berencana untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, ya teman-teman. Dan, sepertinya ini menjadi hal yang cukup menarik dan cukup lucu, karena teman-teman pasti sudah mengetahui Deni bahkan sampai datang ke tempat kediaman dari Farhad dan melakukan salaman. Dan Deni mengatakan bahwa masalah ini telah selesai, ataupun kelirik, ya teman-teman. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Farhad justru berbeda. Dan, apa yang dikatakan oleh Farhad di dalam postingan Instagram story dengan apa yang diposting di media cukup berbeda juga. Dimana di dalam postingan media, Farhad mengatakan lebih baik berdamai dengan orang daripada berperang dengan orang. Jadi, di sini memang Farhad juga berniat untuk berdamai, tetapi ketika kita melihat pada story Instagramnya, Farhad justru memancing emosi kembali, ya teman-teman. Dan, ini justru menjadi dua hal yang cukup aneh. Sebetulnya, apa yang diinginkan oleh Farhad Abbas? Apakah Farhad menginginkan media meliput namanya sehingga Farhad menjadi terkenal? Karena cukup aneh, apa yang diposting di Instagram postingan dan juga Instagram story cukup berbeda. Pada akhirnya, Deni Semargo membuka suara mengenai orang Makassar dan juga Bugis. Di sini, Deni menjelaskan adat Makassar dan juga Bugis merupakan suku yang bersaudara. Dimana, semua suku mempunyai prinsip untuk memuliakan harga diri serta kehormatan. Jadi, pada saat Deni ditanya, Deni orang mana? Deni menjelaskan bahwa ia orang Makassar. Dan, di sini, di akhir kata, Deni Sumargo juga mengatakan, Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Dengan kata lain, di sini, Deni Sumargo masih berusaha untuk mengatakan bahwa masalah bersama Farhad telah selesai, teman-teman. Tetapi, di satu sisi, respon yang diberikan oleh Farhad Abbas kepada publik justru berbeda. Farhad mulai tetap memancing emosi dengan kata demi kata yang ia bawakan di wartawan negara Indonesia. Sampai-sampai, Farhad juga mengatakan bahwa ia mengaku dihipnotis ketika Deni Sumargo tiba di tempat kediaman dari Farhad Abbas. Ini menjadi hal yang cukup aneh, tetapi itu yang terjadi. Padahal nama dari Farhad merupakan salah satu pengacara di negara Indonesia, seharusnya Farhad juga mengetahui bahwa ketika seseorang berdamai seharusnya sudah selesai, teman-teman. Tetapi, sebagai seorang pengacara, justru nama dari Farhad tetap mempermasalahkan hal ini. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian, ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya, oke lah kita mau mati. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis, betul, besar banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi. Oke, ya, kalau alamat rumah gue, udah tau kan, jadi gue pertama, sama si Bintai, ya, kalau alamat rumah gue gak tau, ya, gue gak mau, gak mau terlalu breman, pokoknya siap-siap aja, kapan-kapan kita bisa ketemu, ya. Lo gak akan berani nyari gue, ya, gak akan berani. Kalau hanya nyari-nyari coba, ya, ya, gak akan berani. Orang yang berani coba orang penakut. Nah itu kan? Dia bilang juga, kalau udah terjadi gitu, maksudnya, fight gitu, terjadi, jangan bawa-bawa ke hukum. Eh, pokoknya gue usah ngomong-ngomong gitu, itu udah pengomongan penakut, ya. Oke? Enak juga lo. Ngomongan penakut kayak gitu. Masa ada yang udah ngomong. Nanti kalau berantem, jangan lebor polisi, apa? Ngomongannya apa itu? Tuh gak? Kalau gue laki-laki, gue merasa memang ada musuhmu, ya hajar, gitu kan? Kalau saya, pokoknya gue gak mau panggil nama siapa-siapa. Salam Thai yang bantai, udah. Tapi om, pembelaan dia kalau bawa Thai, itu artinya Greek. Kalau dalam bahasa apa itu bahasa Korea? Aku.